Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa orang-orang tertentu tampak menonjol di tengah orang banyak? Mereka nampaknya tahu cara untuk dengan mudah meninggalkan kesan yang tak terlupakan pada orang yang mereka temui. Dan kamu tidak bisa tidak, pasti akan merasa tertarik pada mereka. Psikologi memberitahu kita bahwa orang-orang ini memiliki kepribadian yang luar biasa. Bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka menunjukkan ciri-ciri tertentu yang membuat mereka menonjol. Sifat-sifat yang mungkin lebih terjangkau daripada yang kamu kira. Dalam video ini, kita akan mempelajari ciri-ciri khas dari kepribadian yang luar biasa ini. Kita akan melihat lebih dekat apa yang dikatakan psikologi tentang sifat-sifat ini dan bagaimana sifat-sifat ini memengaruhi persepsi kita terhadap orang lain. Dan siapa tahu, kamu mungkin baru menyadari bahwa kamu juga memiliki beberapa sifat berikut ini. Satu, keaslian. Salah satu ciri paling mencolok dari kepribadian yang luar biasa adalah kemampuan untuk jujur pada diri sendiri. Orang-orang ini tidak berpura-pura atau mencoba menyesuaikan diri hanya demi penerimaan sosial. Mereka memahami kelebihannya, menerima kelemahannya, dan tidak takut menunjukkan jati dirinya. Bersikap tulus dan jujur tidak hanya membuat mereka mudah didekati, namun juga memungkinkan mereka menjalin hubungan lebih dalam dengan orang lain. Karena jujur saja, tidak ada yang menyukai yang palsu. Selain itu, orang yang autentik cenderung memiliki harga diri yang lebih tinggi, kesehatan mental yang lebih baik, dan hubungan yang lebih memuaskan. Jadi, jika kamu adalah seseorang yang tidak segan-segan menjadi diri sejatimu, itu salah satu tanda kamu mungkin memiliki kepribadian yang luar biasa. Empati adalah sifat yang lebih dari sekedar memahami perasaan orang lain. Itu juga perasaan bersama dan berbagi pengalaman emosional mereka. Ketika salah seorang teman sedang mengalami masa sulit, sementara semua orang di sekitarnya menawarkan saran dan solusi, dia akan memilih pendekatan yang berbeda. Dia hanya akan mendengarkan, membenarkan perasaannya, dan menunjukkan empati. Dia tidak mencoba memperbaiki situasinya, atau mengisi suasana dengan jaminan kosong. Sebaliknya, dia akan membantunya merasa dipahami, diakui, dan tidak sendirian dalam perjuangannya. Mereka menunjukkan empatinya, yaitu salah satu sifat penting dari kepribadian yang luar biasa. Tiga, kebaikan. Ini adalah tindakan sederhana yang dapat memberikan dampak besar, dan itu adalah ciri mendasar dari kepribadian yang luar biasa. Orang-orang luar biasa memahami kekuatan kebaikan. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk membantu orang lain, bukan karena mereka menginginkan imbalan, namun karena mereka benar-benar peduli. Mereka lah yang akan mendengarkanmu saat kamu membutuhkannya. Menawarkan bantuan saat kamu kesulitan, atau sekedar berbagi senyuman hangat untuk mencerahkan harimu. Kebaikan tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang menerimanya, tapi juga meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi mereka yang mempraktekannya. Empat, ketahanan. Jujur saja, hidup ini sulit. Satu menit kamu berada di puncak dunia, lalu di menit berikutnya, kamu berada dalam keputusasaan. Caramu menangani momen-momen buruk inilah yang benar-benar mendefinisikan kamu. Kepribadian yang luar biasa tidak hancur di bawah tekanan. Mereka bangkit kembali. Mereka menemukan cara untuk bangun dari keterpurukan, dan mengubah kemunduran mereka menjadi kebangkitan kembali. Dan bukan, mereka bukanlah pahlawan super dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Mereka adalah orang-orang biasa seperti kamu, namun mereka mempunyai kemampuan luar biasa untuk bertahan. Jadi jika kamu adalah seseorang yang tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan, namun tetap berusaha dan bangkit kembali, ketahananmu mungkin merupakan pertanda bahwa kamu memiliki kepribadian yang luar biasa. Lima, rasa ingin tahu. Apakah kamu pernah bertanya-tanya mengapa anak-anak begitu menarik? Itu adalah karena rasa keingin tahuan mereka yang tak terbatas. Mereka memiliki keinginan yang tak terpuaskan untuk menjelajah, belajar, dan memahami. Sekarang bayangkan jika kita membawa rasa ingin tahu yang kekanak-kanakan ini hingga dewasa. Ini adalah tanda lain dari kepribadian yang luar biasa. Orang dengan kepribadian seperti itu pada dasarnya memiliki rasa ingin tahu. Mereka memiliki rasa haus yang tak terpadamkan akan pengetahuan dan keinginan mendalam untuk memahami dunia di sekitar mereka. Mereka bertanya, mencari jawaban, dan selalu terbuka untuk mempelajari hal-hal baru. Mereka tidak menerima segala sesuatunya sebagaimana adanya. Mereka menggali lebih dalam, melihat ke bawah permukaan, dan mencari kebenarannya. 6. Keterbukaan pikiran Keterbukaan pikiran adalah ciri lain yang menentukan kepribadian yang luar biasa. Orang-orang dengan kepribadian luar biasa merangkul perspektif, ide, dan pengalaman yang berbeda. Mereka tidak terkekang oleh prasangka atau keyakinan mereka. Alih-alih menolak ide-ide yang bertentangan dengan ide mereka, mereka malah menyambutnya. Mereka melihatnya sebagai peluang untuk berkembang dan belajar. Ini bukan tentang benar atau salah bagi mereka, tapi tentang memahami dan memperluas pandangan dunia mereka. 7. Kesadaran diri Mereka yang memiliki kepribadian luar biasa, memiliki pemahaman yang jelas tentang pikiran, emosi, dan perilaku mereka. Mereka mampu mengenali kekuatan mereka, mengakui kelemahan mereka, dan memahami bagaimana tindakan mereka mempengaruhi orang lain. Kesadaran diri ini memungkinkan mereka membuat keputusan secara sadar, mengarahkan hidup ke arah yang mereka inginkan, dan menjaga hubungan yang sehat. Psikologi juga menggaris bawahi pentingnya sifat ini. Penelitian menghubungkan kesadaran diri dengan tingkat kecerdasan emosional yang lebih tinggi, kemampuan pengambilan keputusan yang lebih baik, dan peningkatan keterampilan kepemimpinan. Jadi jika kamu adalah seseorang yang selaras dengan diri sendiri, dan sadar akan pengaruhmu terhadap orang lain, kamu pasti memiliki kepribadian yang luar biasa. Masing-masing dari kita sedang dalam proses. Kita terus berjuang, belajar, dan berkembang. Jadi meskipun kamu belum mengenali semua sifat ini ada pada dirimu, jangan khawatir, kamu dapat mengembangkannya dengan waktu, kesabaran, dan kesadaran diri. Mulailah dengan merenungkan sifat-sifat ini. Bagaimana mereka beresonansi denganmu? Dimanakah kamu dapat melihat peluang pertumbuhan? Bagaimana mereka bisa menjadi bagian dari kehidupan pribadi dan profesionalmu? Rangkullah serangkaian sifat unikmu sendiri. Peliharalah mereka. Bersabarlah dan baiklah pada diri sendiri dalam perjalanan penemuan dan pertumbuhan diri ini. Karena hal paling luar biasa yang bisa kamu lakukan adalah menjadi dirimu sendiri. Apakah menurutmu video ini menarik? Jika ia berikan like dan share. Bagikan juga pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih.